Halo teman-teman semua, kalian tahu tentang New Normal? Kemarin, Menteri Kesehatan menginformasikan tentang hal ini. New Normal merupakan peraturan baru untuk perusahaan tempat kita bekerja agar bisa kembali beroperasi lagi. Sebab pandemi COVID-19, banyak orang yang menganggur dan tidak memiliki pendapatan. Menteri Kesehatan sepakat untuk membuka tempat kerja dengan cara yang aman. Sebetulnya, New Normal ini mirip dengan PSBB, seperti pakai masker dan hand sanitizer. Berbeda dengan PSBB yang tidak boleh keluar rumah, New Normal ini boleh keluar rumah. Tapi tetap harus menggunakan masker dan menjaga kebersihan. Ada 5 poin dalam aturan New Normal. Yang pertama, saat masuk kerja dan masuk wilayah perkantoran, perlu untuk melakukan pengukuran suhu tubuh. Berapa suhu tubuhnya, bila aman, boleh masuk. Ini juga merupakan cara yang sudah banyak dilakukan perusahaan lain. Yang kedua, tidak boleh ada jam lembur. Sebetulnya, aturan ini untuk apa sih? Untuk mengurangi waktu orang-orang berkumpul. Yang ketiga, poin ini agak sedikit jangkal. Jadwal kerja 3 shift hanya untuk orang-orang muda di bawah 50 tahun. Namun sebenarnya, setelah diteliti, ternyata orang yang dinyatakan positif COVID-19 banyak dari usia 50 tahun ke bawah. Saat bekerja, juga wajib menggunakan masker dari rumah dan saat bekerja. Tetap menggunakan masker. Aturan ini sebetulnya bukan untuk orang bekerja saja, tetapi juga berlaku untuk masyarakat. Bersama-sama harus memakai masker. Yang kelima, perusahaan harus menyediakan vitamin C untuk karyawan, supaya tubuh karyawan tetap kuat. Demikian aturan yang dipaparkan, sebetulnya masih didebatkan juga. Aturan tersebut, bagus atau tidak? Seperti poin tentang shift kerja, ada yang setuju, dan juga ada yang tidak setuju. Memakai masker, tetapi sebelumnya pernah dikabarkan bahwa masker itu hanya untuk orang-orang yang sedang sakit saja. Sungguh membingungkan. Perusahaan diminta menyediakan vitamin C, tapi itu belum jelas bisa melindungi dari COVID-19 atau tidak. Mantan Ketua Umum, Pape Pemuda Mohamadiyah berpendapat, Panduan New Normal ini tidak mengarahkan ke situasi yang lebih baik. Panduan ini dirasa membuat orang-orang makin tidak peduli dengan PSBB. Menurut kamu, bagaimana? Apakah Anda setuju dengan adanya aturan New Normal ini? Sekian di hari ini, terima kasih dan sampai jumpa lagi di Kami Bijana. Terima kasih. 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 Terima kasih.